Intro Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro mengamankan satu pasangan bukan suami istri yang terjaring razia petugas pada Senin pagi. Pasangan tersebut adalah laki-laki berinisial T dan perempuan berinisial R, keduanya berasal dari Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. Pasangan ini terjaring razia petugas di sebuah kamar persewaan di ekslokalisasi Kalisari, Desa Banjarsari, Kecamatan Terucuk Kabupaten Bojonegoro. Keduanya diamankan lantaran ke Pergok Tengah berada di dalam sebuah kamar yang mereka sewa dengan harga 50 ribu rupiah. Ketika diperiksa petugas, masing-masing pasangan tidak bisa menunjukkan buku nikah. Mereka kemudian dibawa petugas ke kantor Satpol PP karena melanggar perda nomor 15 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Trantibum. Di kantor Satpol PP setempat, keduanya langsung diberi pembinaan dan membuat surat pernyataan. Petugas Satpol PP juga memberikan peringatan pertama dan terakhir kepada keduanya serta mendatangkan keluarganya. Jika diketahui mengulangi perbuatannya, maka pasangan ini akan dilakukan sidang tipiring. Jadi tadi pagi, pas ke apel pagi, saya mendapatkan laporan bahwa ada pasangan buka suami istri menyewa kamar di eks-lokalisasi kali sehari. Setelah itu kita minta lanjuti bersama satu regu dan satu PTI. Ternyata benar, di sana ada salah satu tempat yang dipakai sewa menyewa. Terus masing-masing warga alasan mereka apa nih waktu di sana? Ya mereka tujuhannya cuma satu untuk berbuat yang tidak senonoh. Itu berapa sewa kamarnya itu? Sewa kamarnya variasi, mungkin ada yang paling rendah itu Rp50.000, ada ruangan 1x3. Terus selanjutnya dari pihak Satu PTI sendiri? Kita bina, tadi kebetulan saya temui Pak RT-nya supaya ditindak terkait orang-orang yang nyiwa di sana.